Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja pertamanya, yaitu di pasar tradisional Natar Lampung Selatan, kemudian melanjutkan mengecek infrastruktur jalan yang menuju Lampung Tengah. Mobil sedan Mersi yang dinaiki Presiden Jokowi Dodo, tersangkut saat melintasi jalan terusan Biakudu, Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, menuju Kota Baru. Karena mobil sedan Mersi yang dinaikinya nyangkut, akhirnya Pak Jokowi turun dari mobil dan berjalan sambil melihat jalanan yang rusak, dan Pak Jokowi pun menemui warga yang sudah menunggu kehadiran Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang pada masyarakat Lampung, bahwa pembangunan jalan rusak yang ada di Lampung akan terselesaikan selama 6 bulan ke depan, dan menghabiskan anggaran sebanyak 800 miliar. Pak Jokowi juga mengatakan, bahwa pemerintah pusat siap untuk mengambil alih proyek perbaikan jalan yang rusak parah, yang ada di provinsi maupun kabupaten, bila pemerintah daerah tidak mampu. Ada 15 ruas jalan Lampung yang telah diusulkan, untuk dapat ditangani melalui impres jalan daerah, termasuk ruas kota Gajah Simpang Randu. Ruas sepanjang 29 km tersebut merupakan jalan provinsi, sebagai penghubung lintas tengah dan lintas timur Trans Sumatera di Provinsi Lampung, yang mendukung kawasan pertanian dan tambak udang. Pak Jokowi juga menjelaskan, bahwa nanti ada beberapa jalan yang harus dikerjakan oleh gubernur dan bupati, dan tidak semuanya perbaikan jalan itu harus ditangani pemerintah pusat. Pak Jokowi juga menekankan, masyarakat harus tahu bahwa pengelolaan jalan itu berbeda, tergantung jenis jalannya, melaksana kewenangan jalan nasional itu oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur dan jalan kabupaten atau kota oleh bupati dan wali kota. Terima kasih telah menonton!